Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Area ini merupakan bagian dari Segitiga Emas, Jakarta. Di kawasan ini, kita bisa menjumpai kedutaan besar mancanegara, kantor perusahaan multinasional, hingga lembaga pemerintahan. Tapi tahukah Anda, dulunya kawasan ini merupakan area sawah dan peternakan sapi? Jadi kawasan Kuningan, Kebayoran bahkan belum ada, karena Kebayoran baru ada 1930-an sebagai kota satelit, 1920-1930-an. Jadi termasuk juga kawasan Kuningan, malah kalau saya lihat petanya belum muncul, jadi masih pemukiman kecil. Di situ banyak petani, pengrajin, kandang sapi atau kandang kerbau. Jadi lebih banyak sebagai wilayah yang tidak terlalu tersentuh. Jadi lebih banyak sawah dan kebun. Asal-usul nama Kuningan tak lepas dari sejarah Kabupaten Kuningan di Jawa Barat. Pada tahun 1527, pasukan Kuningan yang dipimpin oleh Panglima Dipati Ewangga menyerang kerajaan Sunda Kelapa di Batavia. Setelah itu, sebagian pasukan tidak pulang dan menetap di wilayah yang sekarang dinamakan Kuningan. Kali ini saya mau mengajak Anda melihat beberapa bangunan peninggalan yang berada di kawasan Kuningan. Salah satunya, Masjid Hidayatullah Karet Semanggi yang sudah berdiri lebih dari 200 tahun. Masjid ini didirikan tahun 1714. Tahun 2001 lalu, masjid ini menyandang status cagar budaya sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jakarta. Tokoh daripada Masjid Hidayatullah ini didiri, yang tadi saya bilang, yaitu wakaf daripada Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ini adalah seorang saudagar atau pedagang yang ada di daerah Karet. Di daerah Karet ini, dulu kita hidup rukun antara umat Islam, orang Sina, dengan orang-orang Hindu. Makanya dahulu kita bangun masjid ini, apa, seri hati, tiga budaya, tiga lingkungan suku lah yang ada di daerah Karet. Kenapa kita tidak melihat daripada yang lain, tapi kerukunan umat beragama yang ada di daerah Karet ini. Mimbar yang berada di Masjid Hidayatullah merupakan salah satu peninggalan yang masih terjaga keasliannya. Di belakang mimbar ada tulisan Arab Gundul yang menuliskan tanggal pembuatan masjid ini. Tak jauh dari Masjid Hidayatullah, ada vihara Hoktek Chengshin. Vihara yang berusia lebih dari satu abad ini didirikan oleh sekelompok pedagang Tionghoa yang menetap di kawasan Karet Semanggi. Vihara ini termasuk kelenteng Tridharma, yaitu menyediakan altar sembahyang bagi penganut agama Buddha, Konghucu, dan Tao. Vihara ini dijuluki sebagai Istana Naga karena keberadaan ornamen naga pada sisi bangunan. Ornamen itu melambangkan apresiasi terhadap Dewa Bumi atau Amurfa Bumi dalam bahasa Sansekerta. Setelah seharian keliling kawasan kuningan, saya mau mencoba kuliner di tempat berkumpulnya karyawan-karyawan kuningan. Terletak persis di belakang Menara Mega Syariah, Jalan Prasunasait, kita bisa menemukan Puja Sera atau Pusat Jajanan Serba Ada. Beragam kuliner Nusantara dijajakan di sini. Mulai dari makanan khas Sumatera Barat, Jawa, hingga Sulawesi. Dari beragam makanan, pilihan saya jatuh ke Mangut Kepala Manyung. Sajian ikan asap khas Semarang yang ukurannya sebesar telapak tangan dilengkapi dengan es podeng dan este manis untuk menghilangkan dahaga di tengah panasnya Jakarta. Dalam sekali makan, saya merogoh kocek sebesar 45 ribu rupiah. Kawasan kuningan Jakarta Selatan kini telah bertransformasi menjadi kawasan elit Jakarta. Dari yang dulunya, area sawah dan peternakan sapi, kini menjadi pusat bisnis dan perkantoran. Bahkan wajahnya telah dihiasi oleh moda transportasi terbaru, LRT. Rafis Ari Nugraha, Andi Angga Cita Kesuma, Jakarta.